kalau tidak bisa ya di dinding sebelah mana saja silahkan doa disana gak usah ngusap-ngusap mencium-cium gak usah kalau penasaran megang boleh megang tidak ada larangan ada lagi? silahkan belakang dulu Teteh kan udah tanya belakang dulu kasih kesempatan Assalamualaikum Ustadz yang mau saya tanyakan berkaitan dengan badal umroh ya tadi disebutkan yang mau kalau badal umroh itu misalnya saya umroh yang pertama kali kemudian saya berniat membadalkan orang tua Bapak Ibu dan saya sama anak insya Allah apakah boleh pada saat itu misalnya saya selesai umroh saya membadalkan kemudian jika boleh sebaiknya atau sepantasnya itu pada saat itu itu membadalkan berapa orang gitu maksudnya berapa kali yang bisa dilakukan gitu sebab saya dapat info yang sudah ada jamaah yang sering apa umroh di MQ bisa dibantu gitu loh Ustadz jadi misalnya saya umroh kemudian kedua saya badalin misalnya Bapak saya kemudian karena ada ada yang membantu juga dari itu apakah bisa gitu loh Ustadz yang mau saya tanyakan ya bisa ya jadi tadi sudah disampaikan persyaratan yang membadalkan ataupun yang dibadalkan sudah pahamnya jadi satu untuk satu ya memang idealnya kalau mau membadalkan umroh adalah keluarga jadi ada hubungan keluarga gitu ya tapi tapi suka terbatas juga nih kemampuan karena harus membayar apa fisik bisa ya setelah umroh yang pertama untuk disendiri besok umroh lagi untuk untuk membadalkan siapa besok lagi umroh lagi bisa bulat balik ya karena ada memang ada dua pendapat bahwa umroh itu sekali perjalanan sapar hanya untuk sekali umroh tapi ada pendapat juga sekali perjalanan sapar ke tanah suci bisa untuk beberapa kali umroh apalagi jauh dari Indonesia kalau mau umroh harus mumpul-mumpul dulu uangnya berbeda kalau dengan orang jeda itu bisa pulak balik ya tiap hari umroh juga gak masalah karena dekat satu jam setengah dari jeda ke Mekah satu jam lalu juga nyampe nah satu untuk satu bagaimana kalau aduh fisiknya capek nih boleh tidak membadahkan oleh orang lain jasa lah ngasih hadiah lah ngasih hadiah sebagai bukan jangan disebut upah ya tapi bukan disebut bayaran juga bukan tapi hadiah kasihnya hadiah karena tidak tidak boleh saya umroh sebagai usaha nah tidak boleh harus ada kerelaan hati dalam membantu membadahkan orang yang dibadahkan baik haji maupun umroh tetapi sebagai tanda terima kasih kita membersihkan memberikan hadiah atau sebagai tanda terima kasih itu boleh diperbolehkan ya biasanya oleh kalau di trepon biasanya kemutwayi tolong umrohkan paman saya atau kakek saya silahkan dikasih lah uang sebagai tanda terima kasih yang telah mengeluarkan tenaganya karena capek umroh itu ada lagi depannya Ustaz terkait yang barusan Ustaz jawab juga jadi yang betul yang mana Ustaz boleh satu kali keberangkatan setelah umroh sendiri-sendiri terus menguruhkan badakan orang atau satu kali keberangkatan untuk diri kita sendiri satu kali keberangkatan boleh pertama umroh pertama nih untuk saya sendiri umroh kedua ketiga boleh membadahkan atau gak boleh satu kali keberangkatan untuk saya sendiri tanpa membadahkan yang betul yang mana Ustaz ada dua pendapat pendapat yang pertama bahwasannya sekali perjalanan ke tanah suci itu hanya untuk satu kali umroh sendiri jadi tidak tidak boleh beberapa kali umroh lagi besoknya umroh lagi katakanlah empat hari di Mekah umroh terus setiap hari bahkan sehari bisa tujuh kali sekuat aja balik lagi ke tanim umroh dua jam selesai israhat pada subuh umroh pada asar umroh lagi pada maghrib umroh lagi itu jadi satu kali perjalanan ke tanah suci hanya untuk satu umroh satu kali umroh itu pendapat pertama pendapat kedua boleh satu kali perjalanan ke tanah suci beberapa kali umroh selesai umroh untuk pribadi besoknya umroh untuk pribadi lagi boleh untuk badal boleh silahkan itu pendapat kedua lalu mana silahkan kepada pemahaman ilmu rekan-rekan sekalian gitu ya bagi yang punya uang ya uangnya tidak ada tidak terhitung nolnya mungkin bahkan tiap bulan umrohnya mencukupkan diri untuk umrohnya sekali saja tapi bagi yang mengumpulkan umroh itu ngumpulinya 10 tahun sedangkan orang tua telah tiada pingin ya memberikan yang terbaik untuk orang tua membadahkan umroh maka setelah umroh untuk diri sendiri besoknya pergi ke mikot yang terdekat ya di Mekah ditanim di tanah halal umroh untuk ibu besoknya lagi untuk bapaknya besoknya untuk kakek untuk nenek itu diperbolehkan apalagi yang jauh-jauh saya mengambil pendapat masih yang membolehkan terkecuali yang dekat ya orang Madinah orang Jedai dekat ya ada lagi yang melempat jumroh itu kan kalau untuk wukuf kan biar orang sakit put itu harus ke ya ya nah kalau untuk yang melempar jumroh nih bisa dibadalkankah atau dengan syarat gitu bisa dibadalkan untuk melempat jumrohnya gitu ya ya meskipun toh ini gini misalkan ada suami istri gitu ya setelah kamu biar gak capek atau kayak gimana gitu terus mungkin suami melempar jumrohkan gitu bisa bisa boleh oh jadi tidak harus mungkin karena saing-sayangnya gitu kali ya ada beberapa alasan pertama memang kelelahan dalam keadaan darurat capek itu boleh tidak kena dam ya kalau ada yang membadalkan bagaimana caranya pertama lempar jumroh untuk diri sendiri katakanlah ula ulu dulu 7 kali Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim selesai 7 kali ambil batu lagi niat membadalkan lempar jumroh untuk suami ya jadi segera istrinya suaminya repot ya ya Allah niat membadalkan suami ini bengkak kakinya ya Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim selesai kemudian geser ke jumroh musta begitu pun untuk diri sendiri baru yang dibadalkan begitu pun akobah gitu dibadalkan dengan orang lain pun maksudnya boleh ada jasa gitu ada jasa kayak mahasiswa, kayak begitu kan boleh, asal ya itu asal dalam keadaan darurat kalau hanya rormihin perpecahan suku mah rormihin perpecahan kaki pecah-pecah kakinya itu mah tidak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk diri sendiri baru yang dibadalkan jangan juga diri sendiri ula tujuh, geser ke wusto tujuh, geser ke akobah tujuh, kemudian balik lagi ke ula, niat untuk suami saya, wah itu mah capek karena itu jarak antara jamarot ke jamarot atau tiang jumroh ke jumroh kan hampir seratus meter ya cukup ya berarti bisa lebih dari satu orang badal, misalkan dua orang untuk tiga jamarot, bisa beberapa orang kalau lewat jumroh baik, quiz dulu ya angkat tangannya yang hafal doa meminum air di zam-zam itu mah doa tidur ayah yang pernah umroh masih lupa yang pernah umroh masih lupa akan tanya ayo siapa akan tanya baik coba dulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizkon warizkon wasi'an wasifa'an wanida'an wasifa'an wasifa'an min kulida' in alhamdulillah apalin ya hadiahnya nih mas bener'an lumayan status ya asli itu mas asli tadi ngecek di rumah ada 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 sebotol apa tapi yaudah ada kecilnya yang kosong ada yaudah status baik pertanyaan kedua sebutkan rukun umroh ada berapa ada lima sebutkan angkat tangannya jangan raku-raku ini nih bismillahirrahman satu ikhram dua tawab tiga habis tawab apa satu ikhram dua tawab tiga sa'i empat tahalul lima tertib alhamdulillah eh tiket umroh mana ya oh kan ini aja akhir jamnya masih ada baik belum ya rekan-rekan sekalian karena kegiatan kita dua kali pertama disini yang kedua kita akan praktek ya umroh kemudian haji di pondok gede ya di emberkasi pondok gede di asrama hari sabtu ya hari sabtu walaupun nanti hari sabtu itu pas dengan eh hukup di Aroba ya kemudian sebagian rekan-rekan kemudian pemerintah di hari ahadnya agak masalah lanjutannya puasanya ya ya nanti hari sabtu kita langsung aja kumpul di masuk ke asrama ke masjidnya ya ya karena kita prakteknya di depan masjid bukan dalam masjidnya disana ya langsung aja datang kesana silahkan pakaiannya menyesuaikan bagi yang punya kain ikhrom pakai kain ikhromnya baik terakhir saya akan mempraktekan menggunakan kain ikhrom ya walaupun bapak-bapaknya sedikit kain ikhrom ibu ahadnya harus mempertahui cara menggunakan kain ikhrom supaya nanti menampingi suaminya ikhrom mpam saya praktek bapak-bapak bapak 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 begini cara menggunakan kayaknya rompanya di YouTube ya kalau saya hanya menyentuhkan yang sederhana makanya dipegang oleh saran kanan ini yang praktis ya yang untuk umroh tangan kiri secukupnya pasti akan nisah langsung bentar ke ujung kreng sebelah kanan dipegang oleh tangan kanan yang kiri sesampainya ini harus lulus pasti nisah kan tuh tuh tahapnya tuh dua yang ujung sebelah kanan kripal ke sebelah kiri pegang oleh tangan kiri ya pasang tangan-tangannya keser-keser posisi ada rukai ke sebelah kiri kunjung sisa yang tadi ambil oleh tangan kanan ke ujungnya ini kan lipat ke depan angkat sedikit kira-kira 5 cm masukin ujungnya ke dalam pasang tangan tahan tahan diketek sebelah kiri lipat ke depan dan lipat mama bagian perutnya agak tahan di bulu 2 atau 3 di bulu 2 atau 3 di bulu 2 atau 3 pos aturannya si bulu 2 atau 3 si bulu 2 ini harus akan dikaitkan bagian dari bawrak yang kedua di atas mata kaki ya jangan di bawah mata kaki karena coklat itu keinjaan sepertiman dingin bagian bawahnya hahaha 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 boleh pakai sabuk? ya sabuk kemudian enggak mati tapi aku lagi ya ini bergeraknya jangan lupa lagi ya kesan dulu ada yang mau jual lagi? ini ada yang sedikit ujung yang kanan pegang oleh tangan yang kiri satu dua lipat ke sebelah kiri pegang oleh tangan posisinya di sebelah kiri ambil ujung sisanya tadi ke depan masukin masukin ha 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 lipat ya apa ini tidak biasa ha 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 hai 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 kalau atasnya kembalikan kunjungi dari diri pegang tangan diri angkat ke atas mas banyak mata sih hehehe 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 kunjungi tangan diri pegang dari tangan diri kaya dari tangan diri yes satu kata hehehe hehehe kan nggak kan tu dua selanjutnya serikan te tinggal sebelah kan nah ambil tangan diri piper kalau pakai 1 perawasan ya Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Terima kasih